Saya Fudin Ibrahim, anunya susah bangkit Astaga Sudah menjadi cerita dari mulut ke mulut di tengah masyarakat Indonesia dan ustadz-ustadz di seluruh Indonesia Pelecahan itu tetap berjalan Di seluruh pesantren Dan keyainya bisa mengawini lebih daripada 4 orang Padahal batas hanya 4 orang Tapi bisa mengawininya lebih daripada 4 orang Ini terus terjadi di seluruh Indonesia Jenuh aku mencintai Mencintai kata-kata Lebih baik sendiri Mungkin sekali Tapi dua kali Namun ku cerai lagi Kita bilang, oh susah dan kadang jalan Berat hidup saya Saya harus istri yang saksara punya suami Ya itu Mungkin nasib ini Suratan tanganku Harus tawa Menjauh Astaga M.U.M.U.R Selalu beli susu yang murni Itu minuman berkisi tinggi Denyut dinadi bagai berhenti Cintamu singgah Kelain hati Mencari itik di tengah kali Dayung perahu Sembilan kali Tak akan pernah nikmati lagi Karena cinta Digencoci Febri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali Dengan cerita Cinta segi 4 Cerita antara cintanya Si Udin Dengan Febri Yang memperebutkan Seorang Pesundal Pemenim U gak kenal tempat Melawak terus Sahabat Rasyalip Si Ayu ini Istrinya Sapi Udin Birahi ini Dia itu Dulunya adalah Seorang Pesundal Ini bukan menurut saya ya Ini menurut Pendeta Henry Tan Dianta Jadi Sarah Ayu ini Dia adalah Seorang Pesundal Yang dulunya itu Sering dipakai Oleh seorang Pendeta besar Di Indonesia Saya tidak perlu Sebut nama Dan kemudian Karena si Sapi Udin ini Dia itu adalah Murid dari Pendeta besar ini tadi Dan karena Dia pernah Menghina Islam Kemudian Sapi Udin ini Kan dipenjara Nah Si pendeta ini Berhubungan dengan Ayu Sarah Ayu Istrinya Sapi Udin Yang sekarang itu Kemudian Hamillah Si Sarah Ayu Nah Si pendeta besar ini tadi Dia itu sudah memiliki keluarga Sudah memiliki istri Karena Si Sarah Ayu ini Sebagai selingkuhannya Itu dia hamil Maka Diberikanlah Si Sarah Ayu ini Kepada Si Sapi Udin Karena merasa Iba melihat Sapi Udin Sudah tidak punya istri Sudah tidak punya anak Tidak punya harta Eh Dipenjara lagi Karena kasus Penistaan agama Pada tahun 2018 Nah Kemudian Karena pendeta ini Merasa kasihan Dan berbaik hati Maka Diberikanlah Wanita Bekas Tunggangannya dia Kepada Sapi Udin Birahi Eh Sapi Udin Birahi Itu mau Dan akhirnya Menikahi Si Sarah Ayu Berikut cerita Menurut Si pendeta Henry Tandianta Yang sudah pernah Saya upload itu Sekitar 5 bulan Yang lalu Ini ulasannya Ayu ini Saya tidak Tidak pasti ya Kalau dilihat Dari umurnya Kemungkinan Ya Kemungkinan ya Karena ya Umurnya Waktu Waktu Itu Direbutkan Siapa yang harus Tanggung jawab Ya Josh Apa Udin Ya Ini nama Asal Nama sebut aja Jadi ada orang Namanya Udin Ketemu sama Joshua Lalu Ada satu cewek Namanya Ayu Ketika Ayu ini Ambil Mereka bingung Mereka bingung Ya Akhirnya baru Baru ditelepon Sama istrinya Ya Jadi ketika mereka Marah-marah Ya Si Udin ini Tau gak Ya Bini yang lu kasih ke gue Itu sebenarnya Begitu Agar kamu Sudah punya istri Sementara saya Duda Kamu kasih itu Ke saya Begitu pak Itu cewek Oh cewek Aduh Kok jadi bingung Saya pak Cewek yang disodorin Oleh Josh Salome Mereka Mereka Salome dulu Giliran hamil Siapa yang mau Takung jawab Karena Josh ini Sudah punya istri Terpaksa dilempar Ke Udin 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 Udah pada Ngasal dari ya Tiga Saya Kalau dibilang Begitu Boleh lah Yang jelas Itu disodorin Oleh Joshua Joshua Nyodorin Ayu Ke Udin Ya Giliran hamil Mereka ribut Siapa yang harus Tanggung jawab Karena Salome Kan Nah itulah tadi Sepenggal kisah Yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan Tentang kisah Si penista Agama Dimana Si penista Agama ini Ditawari Seorang perempuan Yang bernama Ayu Oleh pendeta Joshua Tew Yang kondisinya Sudah hamil Ya sekali lagi Namanya Ayu Saya teringat Dajul Nah sahabat Si Sarah Ayu Ini memang Dia itu Betul-betul Mengimplementasikan Apa yang Ditulis di dalam Alkitabnya itu Jadi Seorang Pesundal Dan pemungu Cukai Itu Lebih Diutamakan Mendahului Mereka-mereka Yang pendeta Masuk ke dalam Surganya Oten Kasian Kalau sudah Kayak begini Apalah Kalau sudah Kayak begitu Kemudian Kita melihat Lagi Facebooknya Milik Sapi Udin Birahi Ini Ternyata Curhatannya Juga tidak Berhenti Sampai Yang kemarin Ini muncul Lagi Curhatan Yang baru Dan dia Melanjutkan Kisahnya Itu Tentang Judulnya Sekarang Adalah 03 Strip 10 Nah Ini Kode Rahasia Apa ini Kode Rahasia Mari kita Baca Bersama-sama 03 10 Saudara Kenapa Saya Terus Menulis Kisah Perselingkuhan Febri Anak MKC Dengan Istri Saya Ayu Agustiana Anak Yudi Karasku Istri Saya Sendiri Ingin Viral Dan Terkenal Kalau Sudah Terkenal Maka Banyak Lelaki Akan Menyukai Dia Tapi Bagi Saya Biar Dia Malu Dan Setan Kena Prank Ama Dia Sendiri Lalu Supaya Tidak Ada Lelaki Yang Akan Menikahi Istri Saya Lagi Dan Saya Tidak Mau Orang Itu Tertipu Oleh Jerat Mau Cinta Palsu Biar Saya Saja Yang Tertipu Agustiana Anak Yudi Karasku Karena Istri Saya Sudah Bikin Surat Keterangan Polisi Bahwa Surat Cerainya Dengan Abraham Bin Moses Hilang Mungkin Ini Maksudnya Adalah Surat Pernikahan Buku Buku Nikah Yang Hilang Jadi Sarah Ayu Sudah Lapor Ke Polisi Bahwa Buku Nikah Itu Hilang Maka Dengan Demikian Biasanya Orang Itu Baru Boleh Menikah Kembali Biasanya Sih Begitu Cuman Saya Tidak Tau Kalau Sistem Di Gereja Itu Bagaimana Walaupun Mereka Mengatakan Bahwa Menikah Lagi Kecuali Karena Kematian Itu Adalah Sebuah Zina Tetapi Nyatanya Ya Seperti Yang Anda Lihat Sekarang Otten Itu Mainnya Ya Kayak Begini Jadi Kalau Ada Dalil Dalil Di Dalam Kitabnya Itu Itu Hanya Mereka Butuhkan Ketika Mereka Berdebat Itu Istrinya Cukup Satu Suaminya Cukup Satu Kita Tidak Boleh Menikah Lagi Kecuali Si Istri Kita Atau Suami Kita Itu Mati Baru Kita Boleh Menikah Lagi Kalau Tidak Ada Lantaran Karena Itu Berarti Kita Menikah Itu Adalah Zina Kan Begitu Kan Kalau Untuk Menyudukan Isra Mereka Selalu Dengan Narasi Yang Seperti Itu Nyatanya Ya Kayak Si Udin Juga Ditinggal Yang Mati Yang Udin Masih Sehat Paling Yang Mati Cuman Titiknya Doang Istri Saya Mau Urus Surat Cerai Dan Akan Menikah Dengan Pengusaha Kaya Raya Yang Sudah Tua Agar Cepat Mati Dan Hartanya Dia Ambil Semua Setidaknya Itulah Kasta Istri Saya Ketika Masih Di Amerika Bersama Saya Istri Saya Wanita Semua Duit Duit Silahkan Saja Kawin Dengan Istri Saya Dengan Tiga Anak Perempuan Masih Kecil Saya Bersyukur Atas Kebaikan Calon Suami Ayu Agustiana Anak Yudi Karasko Dari Mentok Bangka Jadi Ceritanya Ketika Bulan Kemarin Itu Sara Ayu Masih Bersama Sapi Udin Birahi Di Amerika Jadi Sara Ayu Ini Memang Sudah Terbuka Kepada Saibudin Bahwa Dia Punya Niat Mencari Orang Kaya Yang Sudah Tua Dan Perkiraan Umurnya Sudah Menekati Ajal Jadi Supaya Sara Ayu Ini Mendapatkan Kekayaan Mungkin Mereka Sudah Stres Mungkin Donasi Donasi Yang Dulu Pernah Diakumpulkan Dari Duit MKC Mungkin Sudah Habis Jadi Karena Stres Itulah Ayu Punya Rencana Untuk Menikahi Orang Tua Yang Hartanya Banyak Dan Perkiranya Cepat Mati Sehingga Dia Bisa Mempunyai Kekayaan Dengan Cara Yang Singkat Ya Sapi Udin Menanggapinya Kalau Dari Narasi Ini Sapi Udin Menanggapinya Dengan Respon Yang Biasa Biasa Ya Sapi Udin Mungkin Hatinya Busuk Gak Apa Istri Saya Menikah Dengan Orang Tua Yang Kaya Silahkan Saja Yang Penting Kayanya Bagi Dua Bisa Jadi Seperti Sapi Udin Nyatanya Sapi Udin Juga Tidak Merespon Ketika Si Sarah Ayu Mengatakan Itu Kepada Sapi Udin Atau Mungkin Karena Sapi Udin Sudah Tidak Bisa Berbuat Sesuatu Karena Memang Titiknya Sudah Tidak Bisa Memuaskan Si Sarah Ayu Saya Lanjutkan Bacanya Sahabat Tinggal Rebahan Saja Dan Mendengarkan Saja Gak Apa 03 Strip 10 Saya Tau Persis Pin Ini Maka Saya Tidak Bohong Atas Kelakuan Istri Saya Apakah Kalian Tahu Arti Angka Di Atas Itu Adalah Pin ATM Bank Citibank Sarah Ayu Ibrahim Istri Dari Sapi Udin Birahi Kami Membuka Rekening Bank Bersama Dua ATM Saya Dan Dia Tapi Tau Kah Anda Angka 03 10 Pin ATM Istri Saya Itu Punya Arti Dan Artinya Adalah Wah Saya Malu Menyebutnya Angka 03 Adalah Tanggal 3 10 Adalah Angka Bulan Yaitu Bulan Oktober Jadi 3 Oktober Angka Apa Itulah Tanggal Jadian Istri Saya Menjadi Pacar Febri Anak MKC Laki-laki Jahenem Perusak Rumah Tangga Saya Istri Saya Dengan Lugu Menyebutnya Bahwa Tanggal Itu Febri Melakukan Perbuatan Maksiat Dengan Istri Saya Yang Telah Membantu Banyak Dalam Mengurus Perkara MKC Dan Ini Bukan Mengungkit Jasa Saya Kepada Keluarga Watmah Atau MKC Tapi Hanya Mengingat Agar Netizen Hati-hati Dalam Mempercayakan Orang Tinggal Di rumah Kita Contoh Febri Dan Watmah Saya Tampung Di rumah Kami Di Klaster Hazel Agar Mereka Tidak Tidak Perlu Bayar Kos Atau Sewa Kontrakan Gratis Tinggal Dan Makan Rumah Dan Makan Di Rumah Saya Eh Di rumah Itu Juga Dia Selingkuhi Istri Saya Tanpa Curiga Sedikitpun Ternyata Bahwa Busuk Perselingkuhan Mereka Sudah Diketahui Oleh Semua Pembantu Rumah Tangga Kami Empat Orang Juga Anak-anak Rohani Sudah Tahu Yoga Saputra Sudah Bilang Bahwa Saya Yang Duluan Malah Febri Yang Baru Datang Dapat Bersama Ibun Niat Murni Semua Sudah Tahu Perselingkuhan Febri Dengan Istri Saya Kalau Ingat Bagaimana Istri Saya Ajak Febri Urus Surat Tanah Di Kalimantan Selama Dua Hari Mereka Jadi Sapi Udin Birahi Ini Memang Persis Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Sekolahnya Dulu Bahwa Dia Ini Adalah Orang Yang B B U D U H Duh Itu Ya Kenapa Bila Saya Bilang Seperti Itu Ya Pertama Kesaksian Dari Sahabat-sahabatnya Dulu Ketika Dia Masih Sekolah Masih Di Pesantren Itu Yang Mengatakan Bahwa Nilai Akademisnya Dia Tidak Pernah Bagus Itu Menunjukkan Bahwa Dia Memang Biku Yang Kedua Sudah Tahu Istrinya Kayak Begitu Sudah Tahu Istrinya Pernah Menjadi Tunggangan Pendeta Lain Eh Dibiarkan Bersama Febri Keluar Dua Hari Untuk Ngurus Surat Tanah Yang Katanya Berada Di Kalimantan Itu Kan Kok Ia Percaya Kok Ia Boleh Kalau Di Islam Kan Tidak Boleh Kayak Begitu Istri Keluar Rumah Saja Suami Wajib Mendampingi Kalau Suami Tidak Bisa Mendampingi Maka Istri Tidak Boleh Keluar Rumah Atas Seizin Suami Semuanya Kan Begitulah Ini Tidak Pendeta Pendeta Ilmu Kamu Apa Istri Kamu Keluar Pulau Bersama Laki Laki Lain Yang Masih Berondong Muda Titiknya Masih Seger Ya Jelas Istrimu Suka Sahabat Wafillah Sepertinya Tidak Bisa Saya Lanjutin Sudah Terlalu Panjang Ya Begitulah Apa Yang Kita Sajikan Ini Adalah Sebuah Kebodohan Dari Seorang Penghujat Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang Menado Ini Penginjilan Kepada Saya Dia Cerita Tentang Injil Tapi Karena Saya Dididik Secara Islam Bahwa Kami Tidak Boleh Mendengar Injil Bahwa Injil Itu Sudah Dipalsukan Jadi Saya Tentang Woy Vensemyu Ngomong Dong Senggol Dong Gitu Merk Assalamualaikum Tidak Njil Tidak